Bersama saya Udo Gustara Hey, welcome back to my kitchen bersama saya Udo Gustara Hari ini saya gak sendirian, saya ditemani oleh Bobby Ida Dari 2 9fit Pokoknya kalo liat youtube channelnya tentang 6-pack Muscle dan juga Apa lagi Bob? Biceps, semua tentang otot-otot Semua tentang fitness Nah karena Bobby ahlinya fitness, hari ini saya mau buat Sebuah sarapan, minuman tepatnya Yang cocok banget buat membentuk otot Okay? Let's get cooking guys Okay Bob, kalo sarapan Bobby pasti sarapannya apa? Ketoprak? Nasi goreng? Gak, gak, gak Kalo aku sih selalu kayak telur Telur? Oats Oats itu penting banget emang Karena simple carburida dan juga sehat Jadi kita kalo pagi-pagi itu cari sarapan yang Cepet, nah ini salah satu contohnya Kita mau buat protein shakes Ini yang saya minum sehari-hari, saya yakin juga Bobby pasti minumnya Cuma resep yang saya buat ini Ini banyak ada seratnya dan juga ada simple carbohydrate Dan semua bisa di take away langsung Waktu di jalan atau di kantor bisa langsung diminum Oke yang pertama adalah Ini adalah staplenya kalo mau buat Bodybuilder Pisang Kenapa pisang banyak banget dimakan oleh bodybuilder Karena itu juga Berisi banyak vitamin Tapi selain dari vitamin juga bagus Karena itu berisi banyak simple carbs Simple carbs itu apa itu Cups yang cepat diserap oleh tubuh Benar Dan juga gula alami, jadi gak perlu kasih gula lagi Masukin 2, kita karena 2 orang Ini buat sarapan kita ya Kita masukin juga ini namanya oats Oats ini Dia adalah carbohydrate yang gampang-gampang dicerna oleh tubuh Oke, langsung masukin Oats apa aja Nextnya kita punya Bayam, sering gak makan sayur? Nah jadi kalo bayam itu Saya suka banget dimasukin Di blender langsung, gak perlu direbus dulu Jadi langsung aja dimasukin Kira-kira berapa banyak? Kira-kira 1 genggam Orang bakal ngeliat kenapa sayuran di blender rasanya aneh apa enggak Sebenernya enggak kalo digabung dengan buah-buahan lainnya Selanjutnya ada susu Sini saya punya susu low fat Sebenernya susu low fat sama susu full cream bagusan mana Bob? Low fat sih Low fat ya? Tergantung, tapi kalo misalnya orang yang Ternyata kurus, bulking Mau lebih gede lagi Mungkin mereka kalo gak bisa cukupin Kalori mereka, ya bisa pakai full cream Jadi tergantung kebutuhannya Kalo kamu mau bulking, mau membesarkan badan Boleh pakai full cream, kalo misalnya kamu mau diet doang Boleh pakai yang low fat Yang terakhir adalah ini yang paling penting Protein powder Tapi kayaknya kalo segini kurang cukup ya? Bobi adalah enggak? Pasti Ini dia Ini adalah susu idamannya para bodybuilder Adalah susu protein Mereka boleh macam-macam Saya suka yang ini karena dia gak bikin sakit perut juga Kira-kira berapa banyak? Biasanya disini ada tulisannya ya Ikutin petunjuknya aja Jadi misalnya satu takar Biasanya ada sendok khususnya Oh udah tinggal di blender Gampang banget kan? Cepat juga Oke tinggal kita tunggu blender Oke protein shakenya udah jadi Ini isinya ada banana, ada spinach, ada oatmeal, protein shake dan juga ada susunya Simple, sehat, sedap Dan Bobi pasti setiap hari minum ini kan? Pasti Langsungnya kita cobain Buat kamu yang ingin coba Bisa lihat resep lengkapnya di www.kokiku.tv Jangan lupa subscribe YouTube channel ini Dan juga nonton videonya Bobi Oke? Cheers! 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 Bahasa Jerman apa? Post! Post! So healthy Ini enaknya sebenernya pisangnya boleh dibekuin juga Jadi seger Gak perlu ditambahkan es batu jadinya Enak? Enak, enak banget Enak banget Gak terasa bayamnya ya? Enggak, enak sama sekali Creamy